Rekan-rekan The Expert, dalam sesi kali ini kita kedatangan salah satu ekspert yang memang sudah saya kenal cukup lama. Dan beliau saat ini awalnya di profesional dan saat ini beliau mempunyai salah satu lembaga yang membantu para HR di perusahaan-perusahaan untuk bisa merekrut dan mendapatkan talent terbaiknya. Banyak sekali perjalanan dari beliau dan hari ini beliau akan kupas luntas, akan dibongkar semuanya oleh beliau. Seperti apa sih perjalanannya beliau dan bagaimana nih untuk teman-teman fresh graduate yang ingin segera mendapatkan pekerjaan dan mungkin selama ini menjadi pertanyaan bagaimana bisa menembus jalur profesional. Yuk kita kasih kesempatan ke Kak Vina. Halo Kak Vina. Halo Kak Adit, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Vina gimana nih aktivitasnya sehari-hari saat pandemik? Oh waduh kalau saat pandemik ya aktivitas aku sehari-hari itu yang pasti kan kerja ya. Jadi waktu pandemi kemarin tuh kebetulan aku masih kerja profesional sama di HRD juga. Terus apa ya selain kerja karena kita kan nggak bisa keluar-keluar ya hanya di rumah aja. Jadi tuh sebenarnya aktivitas aku tuh juga banyak kayak gini ngobrol-ngobrol sama teman-teman HRD, ngobrol sama teman-teman fresh graduate. Terus yang pokoknya pekerja-pekerja yang masih baru mulai kerja kadang-kadang mereka suka nanya ya tipsnya gimana sih Kak. Jadi tuh setiap hari tuh banyak banget yang podcast, webinar, IG live kayak gitu-gitu. IG live ya? Ya IG live itu selama pandemik ya. Karena kerja kan juga di rumah terus ya. Aku tuh kemarin hampir 2 tahun tuh WFH gitu. Nah itulah kegiatan waktu pandemik. Jadi ya sekarang aja nih udah mulai keluar rumah ya, ketemu orang offline. Nah seperti itu kegiatannya. Oke Kak Vina, kan menarik nih perjalanan Kak Vina dari mulai profesional sampai terakhir membuat sebuah perusahaan yang berkira di bidang recruitment. Nah boleh dong sharing Kak Vina sendiri sebenernya latar belakangnya perjalanan karirnya itu seperti apa sih? Dan backgroundnya Kak Vina itu seperti apa? Sehingga teman-teman ini bisa tahu nih, kok bisa gitu dari profesional bisa mendirikan sebuah lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang recruitment. Boleh sharing Kak? Oke boleh banget, aku senang banget kalau sharing ini. Dan ini bener-bener long long story. Jadi sebenernya awal karir aku itu, jadi aku tuh sebenernya lulusan public relation dari salah satu universitas swasta. Jadi bukan psikologi loh, aku tuh bukan lulusan. Salah ternyata saya. Karena kita banyak ketemu Kak Vina ini di komunitas HR. Nah itu, memang yang namanya perjalanan karir tuh nggak ada yang tahu sebenernya. Betul, betul, betul. Jadi waktu itu aku pas lulus dari kuliah, keterima di salah satu konsultan yang sudah cukup ternama sih pada saat itu ya. Nah di situ tuh rekrutmen konsultan. Nah tapi di situ memang aku tuh di hire-nya sebagai bisnis development gitu. Nah dasarnya aku ya, aku kan orangnya suka gaul, suka belajar, suka merhatiin orang lah intinya ya, kiri kanan gitu kan. Nah waktu belajar di situ, aku tuh bener-bener mempelajari banget orang gimana tuh suka banget ngobrol sama konsultannya, rekruternya, segala macem lah ya. Nah terus udah, abis itu biasa dong yang namanya kita kerja, apply-apply lagi. Nah keterima lagi di HRD, konsultan lagi waktu itu, asal Australia. Headhunter lagi. Nah di situ aku itu bekerja sebagai bisnis development sekaligus rekruter. Dua-duanya loh waktu itu. Dan waktu itu bener-bener aku tuh sekaligus gimana caranya maintain client, nyari client, dapetin client plus aku juga interview orang, analisa orang. Terus udah gitu dengerin cerita orang, segala macem. Jadi itu bener-bener double dapet ya. Nah udah nih setelah itu ya dua tahunan berlalu ya aku coba kerja lagi dan dapetlah di salah satu perusahaan IT. Ini agak beda dulu nih dari, agak beda dulu nih dari HR ya. Di situ tapi aku beneran, aku tuh bersyukur banget. Jadi tuh di IT tuh aku belajar lagi, belajar lagi gimana ngadepin bisnis IT, gimana lagi ngadepin orang-orang IT, segala macemnya. Dan ternyata itu tuh sangat berguna banget untuk human resource ya kan. Karena backgroundnya udah human resource duluan. Nah udah nih, abis dari IT, wah ini perjalanan aku lain lagi. Abis dari IT, aku keterima lagi lagi HRD lagi waktu itu. Perusahaan HRD lagi. Dan perusahaan HRD itu bener-bener yang dia tuh baru banget. Jadi aku bener, ibaratnya dibilangnya tuh co-founder waktu itu. Padahal aku kerja. Gitu kan. Itu yang di komplek DPR itu ya? Betul sekali. Nah di situ. Disitulah awal mula saya kenal dengan Om Adit. Eh sorry, Kak Adit ya. Disitulah saya kenal sama Kak Adit ya dengan beberapa HR lainnya. Nah jadi yang saya kerja di situ tuh baru entah kenapa tuh jalannya terbuka ya. Saya tuh kenal sama HR komunitas. Lalu kenalan sama orang-orang HRD yang super-super keren banget waktu itu. Salah satunya Kak Adit ini lho. Saat itu saya baru jadi psikopat kebetulan. Oh gitu? Oh tadi Kak Fina kan bicara dari backgroundnya public relation ya. Kalau saya jadi teknik. Jadi S1 nya teknik, S2 nya teknik. Jadi sama sekali gak ada psikologi. Sama dong berarti kita. Berarti sama dong. Dan ketemu di komunitas itu ya. Bener banget. Tapi kan sebenernya kalau kita bukan background psikologi kita bisa melihat orang dengan cara pandang berbeda ya. Sebenernya. Kalau misalnya Kak Adit ya. Nah disitulah kan saya ketemu sama Kak Adit, sama teman-teman yang lainnya. Nah disitu mulai itu yang namanya kedekatan dengan orang HR, deket banget. Sampai sekarang. Jadi yang namanya. Pokoknya waktu itu bener-bener. Ih kita entah kenapa deket banget lah teman-teman sama HR ya. Kita jalan mulu kan kesana kembali. Sekaligus sharing belajar. Wah udah banyak banget. Nah terus. Jadi akhirnya aku tuh sebenernya memutuskan untuk membuat perusahaan rekrutmen ini tuh di tahun 2017. Oh oke. Sebenernya udah lama. Nah 2007. Tapi gini ya. Emang yang namanya buka usaha tuh gak gampang. Jadi waktu tahun 2017 itu aku sempet ngejalanin setahun. Cuma sepertinya pada waktu itu memang belum apa ya. Belum inilah. Belum terbuka banget jalannya waktu itu. Sampai akhirnya. Tetapi aku yakin ini sebenernya suatu jalan yang membuat menguatkan karakter aku sampai sekarang. Nah waktu itu aku setahun. Nah habis itu karena tidak berjalan dengan baik aku memutuskan untuk kerja lagi di tahun 2017. Dan disitu zamannya startup lagi booming-boomingnya. Startup-startup ini loh. Startup teknologi. Ya ya ya. Keterimalah aku di salah satu agregator hotel. Wow. Disitu ya yang merah-merah itulah. Iya ya ya. Disitu wah itu pengalamannya luar biasa. Aku ketemu dengan berbagai macam. Baik orang dari luar negeri, dari dalam negeri, luar negeri yang sebelah sana, luar negeri yang sebelah sana lagi. Lalu udah gitu disitu aku belajar gimana ketemu investor dalam dan luar negeri. Terus habis itu gimana ngadepin orang. Tapi disitu apa? Bidi juga atau apa? Disitu Bidi. Bidi. Karena memang disitu tuh untuk resourcenya itu ya memang nggak ini ya. Human resourcenya itu nggak yang terlalu gimana-gimana banget waktu itu. Jadi Bidi. Nah disitu aku belajar banget sekaligus mengenali orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Termasuk dengan milenial-milenial yang seru-seru banget zaman sekarang ya. Dan udah gitu kan waktu itu benar-benar tuh yang founder-nya itu benar masih di bawah 30 tahun loh. Waktu itu masih di bawah 30 tahun. Terus aku belajar dari mereka gimana ini. Wah itu luar biasa banget. Terus udah gitu aku juga waktu itu aku punya tim tuh gede banget. 55 orang waktu itu. Wow. Itu dari background-nya macam-macam. Ada background-nya dari hotel, background-nya dari restoran, terus ada yang dari mana. Cuman segala macem. Wah disitu aku benar-benar belajar banyak dan itu berguna banget sampai sekarang. Gitu. Jadi disitu kurang lebih 3 tahun baru akhirnya aku memutuskan untuk lanjutin rekrutmen ini lagi. Dan For Your Info itu tuh benar-benar berguna banget untuk adaptasi di masa sekarang. Karena memang masa sekarang itu kan sudah zamannya beda banget sama dulu ya. Benar-benar audiensnya itu beda. Terus udah gitu kita ngadepin founder-founder itu beneran di bawah 30 semua. Dan orang asing, orang Indonesia udah gabung jadi satu. Wah itu luar biasa sih. Makanya sekarang aku balik lagi ke perusahaan yang dulu pernah aku buat. itu dengan mindset yang sangat-sangat berbeda. Gitu. Oke, good. Ya berarti menarik ya tempat 2017 mendirikan. Kemudian gabung profesional, 3 tahun di sana. Ternyata banyak sekali dilatih di sana dan proses belajarnya juga nggak sedikit ya. Proses belajar yang banyak banget dan ketemu juga bukan hanya lokal tapi juga founder-founder dari Internasional ada di sana. Dan ini melatih Kak Vina untuk terus-menerus sekarang ini mau mulai memulai atau mengembangkan dari perusahaannya Kak Vina. Ya betul. Dan sekaligus ketemu sama investor-investor luar negeri yang ya kalau misalnya kita lihat tuh kan banyak banget investor yang tiba-tiba invest di sini. Aku juga ketemu sama mereka, belajar dari mereka. Wah itu luar biasa banget. Dan ternyata aku udah tahu mindsetnya mereka itu seperti apa. Terus mereka tuh sebenarnya mau nyari apa sih dengan invest dan segala macemnya. wow itu luar biasa sih. Dan ada salah satu investor yang pernah aku ngobrol dan itu sangat oke sekali. Jadi mereka tuh nyari startup yang bener-bener, apa ya, yang bener-bener tujuannya mereka visi-visinya itu adalah menolong orang. Itu luar biasa banget. Oke. Bukan bisnis menolong orang. Wow, saya bilang ini luar biasa banget. Jadi sekarang bener-bener aku mindset udah beda banget. Sampai 2017 kemarin. Iya, iya, iya. Memang menarik ya perjalanannya Kak Vina, mulai dari profesional sampai sekarang ketemu beberapa founder. Bahkan di saat pandemik ini justru sebenarnya peluang kita ya Kak Vina ya, untuk bisa menjangkau yang lebih luas berarti ya. Betul. Betul. Dan pasarnya tuh udah beda banget. Pasarnya udah beda banget. Jadi gini, terakhir itu aku bekerja di salah satu konsultan juga ya, konsultan. Tetapi itu beda. Pasarnya mereka itu adalah di blue collar. Entry level. Dan jabatannya banyak kan apa? Adalah kurir. Oke. Seperti kita tahu tahun 2021 itu pandemik lagi, pandemik ibaratnya lagi recovery. Iya. Dan yang paling banyak untuk... Di rekrut? Yang paling... Bukan. Yang paling banyak bisnis yang lagi growing. Booming. Booming ya. Booming itu adalah logistik. Oke. Ya. Ya kan kita belanjangan ini kerjaan ya kan? Iya betul. Belanjangan itu. Dan yang namanya prima dona dari posisi-posisi yang dicari adalah seperti itu. Kurir. Dan jadi jangan salah loh, jabatan kurir itu benar-benar prima dona dan waktu itu cukup luas dan gaji lumayan. Nah disitu aku belajar lagi gimana ngadepin orang-orang yang... Apa ya? Eh gini lah ibaratnya Kak Adit. Kita tuh kan biasa ngadepin profesional-profesional banget ya. Iya. Dulu dari tahun lapan tahun lalu ya. Iya. Apalagi ketemu Kak Adit yang wah S1, S2, terus udah gitu. Ketemu sama orang-orang HR lain yang waduh ini S2 aja di Amerika, di Australia, segala macam. Betul. Sekarang benar-benar ketemu yang ibaratnya mereka lulusan SMP. Oh SMP ada ya? SMA. Ada SMA bahkan nggak lulus. Oh. Dan mereka... Tapi ada juga yang S1 nggak dapat bekerja akhirnya mau nggak mau bekerja sebagai harian. Tapi kualifikasinya gimana untuk teman-teman yang SMP itu? Kualifikasinya seperti apa? Jadi kan karena untuk posisi tersebut sebenarnya yang dibutuhkan hanya yang penting dia bisa bawa motor. Oke. Berarti itu peluang ya? Selalu dia punya motor. Apa? Ya berarti itu peluang ya untuk mereka-mereka yang... Ya mungkin sekarang bisa dilanjutkan lagi nih dengan kejar pakai C, sambil untuk cari kerja. Jadi nggak harus jadi buru kasar, bisa jadi kurir kenyataan mereka ya. Betul sekali. Dan itu pengajulannya lumayan banget. Oke. Jadi nah akhirnya disitu banyak, jujur aja ya tahun 2021 banyak banget konsulten-konsulten rekrutmen tuh akhirnya paksa-pasarnya jadi ke blue collar. Oh. Karena memang permintanya sangat banyak sekali. Dan aku baru tahu juga bahwa ternyata mau lulusan apapun yang dulunya sepertinya tidak dilirik atau segala-galanya. Dan sekarang itu semuanya digunakan. Apa maksudnya? Terpakai ya dapat pekerjaannya walaupun misalnya 5 hari 2 minggu tapi itu penghasilannya cukup lumayan loh. Dan wow. Dan aku waktu itu surprise banget bahwa wow ternyata luar biasa ya. Iya, iya. Aku kan biasa ngelihat tiap orang-orang yang begini. Iya, iya, iya. Yang punya background pendidikan, kemudian background pengalaman. Yang top, eksekutif. Betul, betul. Betul, betul. Jadi aku gaya bahasanya begitu ketemu mereka yang sangat-sangat berbeda. Iya, iya. Itu ngajarin aku banget sih sebenarnya. Boleh dong bocoran. Kemarin terakhir yang untuk kurir itu berapa orang yang direkrut? Hmm, Kak Adit, ribuan. Oh, ribuan ya. Jadi, Kak Adit, jadi gimana ya, itu yang namanya posisi kurir-kurir itu tentu itu benar-benar masif. Masif rekrutnya. Dan udah yang, wah, semuanya. Udah, kita udah nggak nanya, kamu pengalaman ini dimana? Berapa lama? Udah nggak? Mau kerja atau nggak? Segini? Mau tidak? Oke, lanjut. Oh, oke. Dan sebenarnya ini yang mendobrak sebuah paradigma ya. Jadi, sebenarnya nggak ada tuh istilahnya, nggak ada kerjaan. Selagi lo mau, selagi lo bisa, selagi lo mencari, ada banyak pekerjaan yang asal, tinggal bagaimana kita menurunkan gengsi kita, bagaimana kita meniatkan untuk keluarga kita. Itu ada ya, berarti ya, Kak Fina, ya? Benar. Jadi, sekarang tuh udah bukan tinggal lo, sorry, jadi lo deh. Ini kebanyakan ngobrol sama anak milenial. Iya, iya, iya. Jadi, sekarang tuh udah bukan yang, bukan, bukan nanya. Aku tuh sekarang kalau interview udah bukan lagi nanya, kamu minatnya dimana? Nggak, mau apa nggak? Udah kayak gitu. Oh. Keadaannya kayak begini, mau atau nggak? Sebenarnya sekarang tuh udah tinggal mau atau nggak? Iya, betul. Bukan lapangan pekerjaan susah, sebenarnya gitu. Segala macam background tuh ya? Iya, iya. Betul, betul. Jadi, sebenarnya yang aku lihat tuh primadona-nya waktu pandemi itu satu kurir-kurir ya, delivery ya, delivery services, yang kedua itu adalah sales. Sales lapangan. Oh. Wah, itu primadona banget. Dan yang salah tau itu juga gilumen lain sebenarnya. Jadi, udah tinggal orang itu mau atau nggak? Mau kerja atau nggak? Udah tinggal kayak gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang lapangan kerjaan sedikit susah cari kerja, Waktu itu aku sih sempat, kayaknya kok aku kurang setuju ya? Waktu itu aku sempat kayak gitu. Jadi, sebenarnya udah tinggal sekarang mau atau nggak? Intinya sih gitu. Oke, menarik nih, menarik. Jadi, dari sekian ribuan orang itu tentunya banyak pengalaman nih yang Kak Fina dapatkan. Nah, tentunya dari sekian ribu orang tersebut mungkin ada segelintir orang yang memang baru fresh graduate. Nah, menurut Kak Fina, dari ribuan orang tersebut dan juga dari teman-teman yang mungkin masih fresh graduate, yang belum punya pengalaman kacamata Kak Fina seperti apa sih kondisi fresh graduate di Indonesia saat ini? Ini pertanyaannya, aku senang sih sebenarnya jawabnya. Kalau misalnya ditanya keadaan fresh graduate saat ini, itu kalau aku lihat mereka tuh pintar-pintar terus. Pintar-pintar, terus rata-rata banyak dibilang tuh mereka juga dari keluarga yang berkecukupan juga. Terus udah gitu, mereka yang di mana namanya di kampusnya juga tuh mereka udah cukup ikut organisasi banyak banget. Organisasi banyak banget. Wah, jadi sebenarnya kalau dari kemampuan mereka untuk sosial, itu udah oke banget menurut aku. Ya, fresh graduate sekarang. Ya, cuma kadang-kadang mereka itu suka overthinking. Oke, overthinking ya. Jadi beda ya Kak Adit ya, zaman kita dulu sama zaman mereka tuh beda. Aku sekarang baru-baru nyadarin. Kayaknya kalau kita sih kayaknya lebih ke arah karena butuh ya. Jadi nggak ada waktu untuk overthinking gitu kan. Bener banget. Jadi kalau dulu, aduh kita udah dapet kerja kayak, ah senang banget. Mau jungkir banget nih Kak, mau ngapain Kak. Udah gue lakuin deh, yang penting gue diterima kerja gitu kan. Overthinkingnya siapa nih Kak? Nah, overthinkingnya tapi yang positif sih sebenarnya ya. Jadi kadang gini, dulu zaman kita ya Kak Adit ya. Kita nih yang penting kalau kerja kan, yaudahlah kerja dulu ikutin bosnya ngomong apa. Ya kan gitu ya. Nah kalau zaman sekarang tuh mereka super-duper luar biasa loh pemikirannya loh. Kira-kira nanti dalam setahun ke depan atau dua tahun ke depan itu saya mau seperti apa ya. Udah langsung kayak gitu. Lalu, belum lagi mereka biasanya akan berpikir ya. Dan ini mentor saya nih harusnya seperti apa ya. Wah, sebenernya mudah. Jadi, dan pada saat interview juga, terkadang mereka itu sudah yang kritis banget. Contohnya, iya nanti kamu pada saat, pada saat nanti join di sini akan mendapatkan fasilitas seperti ini, seperti ini. Wah, lalu pertanyaan mereka, apakah ini terdaftar di sini? Apakah ini terdaftar di sini? Apakah ini legal segala macam? Wow. Dan kalau misalnya kita salah jawab sedikit, selesai. Oh, oke. Berarti ada seperti itu ya berarti ya? Oh, banyak. Dan mereka tuh benar-benar seperti kritis, tetapi jangan salah ya. Setelah mereka mendapatkan mentor atau bos ya, eh bukan, leader. Leader yang benar-benar masuk sama mereka, mereka itu akan loyalnya, minta ampun. Ini, ampun. Dan bahkan ibaratnya nih, kita pindah kemana aja, itu mereka benar-benar ngikut. Terus kalau misalnya memang belum waktunya, mereka nungguin. Supaya gimana caranya diajak sama mentor itu, sama leadernya itu. Berarti bukan lagi emosional secara gaji, seleri, bukan lagi ya? Ini, untung Kak Adit ingetin, mereka tidak mempermasalkan soal gaji ya. Mereka tidak memikirkan gaji. Yang mereka pikirkan itu adalah orang, role model. Sebagaimana? Jadi, kalau misalnya mereka sudah menilai leader, itu benar-benar mereka menilai leader itu dalam banget. Dan mereka kadang-kadang yang berpikirannya itu yang, aku sebagai orang yang berpengalaman gak masuk. Hah, sampai segininya kamu mikirnya ya. Iya, fokonya. Dan kadang-kadang tuh suka kita gimana sendiri gitu ya. Aduh, mereka tuh kadang suka ngomongnya itu yang benar-benar kayak, ibaratnya kalau zaman sekarang itu dramatik banget gitu ya. Iya, jadi, ya itulah fresh, bisa dibilang ya, maksudnya entry-level fresh leader zaman sekarang itu benar-benar mereka role modelnya adalah pimpinan, leadernya. Dan gaji itu sama sekali, mereka enggak dilapikir. Jadi, ini dua poin nih. Ya, ini dua poin nih untuk teman-teman. Yang pertama adalah untuk teman-teman HR. Ya, jadi HR saat ini juga ya harus mulai berubah polanya, rekrutnya seperti apa, mempersiapkan segalanya, informasi, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan leader. Menciptakan leader untuk bisa menjadi seorang mentor. Jadi, sekarang ini untuk teman HR yang saat ini mungkin masih nyaman dengan kebiasaan masa lalu, ya harus segera berubah ya, berarti ya, Kak Fina, ya? Wah, harus banget. Ini, ya mungkin kalau Kak Adit pernah dengar mentor kita tuh, Pak Pertambudi. Oh, iya. Mereka, dia kan selalu bilang berubah atau mati. Change or die. Iya, iya, iya. Jadi, yang benar-benar itu yang namanya berubah harus ya. Udah nomor satu, berubah. Mindset, segala macam, semuanya harus berubah. Kalau enggak berubah memang apalagi, ya kita ya Kak Adit ya, selaku pemilik usaha. Ya, maksudnya pengelola usaha itu harus berubah banget. Kita harus ngikutin pasar, gitu. Iya, bahkan pandemi ini kan merubah segalanya nih. Berubah segalanya. Di kami, kondisi improvement academy adalah part of dari Alipa Group. Nah, Alipa Group ini punya pengisi. Nah, kalau yang paling besar, yang paling besar yang kita, apa, yang kita rubah atau berubah, yaitu terutama di bidang training dan juga consulting. Kalau yang, bahkan kita di pandemi ini ada beberapa bisnis kita atau usaha kita, kita cut off atau kita, udah deh, matikan aja deh. Karena nggak mungkin juga, waktu itu kita bunuh, yaitu usaha bimbel kita. Karena kondisinya sekarang udah tidak mungkin kan. Nah, akhirnya banyak perubahan-perubahan di dunia training dan consulting yang kita rubah. Ya tadi yang seperti Kak Vina sampaikan, kalau kita nggak berubah, ya pasti punah. Dan perubahannya tentu yang lebih baik, ya. Pastinya, pastinya. Dan, aduh, aku benar-benar banyak belajar banget dari anak-anak milenial, ya. Aku lihatnya, wow, ternyata money, salary itu bukan segalanya. Iya. Berarti dengan kata lain, milenial ini sebenarnya sebuah potensi besar, di mana mereka sebagai motor, sebagai engine yang sebenarnya bisa dikelola dengan sangat baik, pasti hasilnya juga lebih baik dan bahkan bisa berlipat-lipat, ya. Wah, itu benar banget. Pokoknya yang terpenting adalah tuh leadernya. Leadernya, benar. Leadernya. Jadi, once mereka dapet leader yang cocok dan bagus, udah, mereka tuh akan kerja mati-matian dan bahkan ya. Kita ekspektasinya dua, mereka bisa ngasih lima. Oke, loyal, loyal, ya. Loyalnya itu bisa dibilang luar dalam, loh. Jadi maksudnya... Emosional, ya? Emosionalnya dapat. Lebih ke emosional. Jadi, once leadernya itu misalnya pindah ke mana, itu apa mereka diikutin. Bahkan sampai misalnya leader bilang, lah, aku belum bisa hire segala macam. Ditungguin sampai seperti itu. Dan, ya itu sih yang aku alam sebenarnya. Jadi itu yang wah, bisa dibilang. Aku luar biasa dan dari mereka tuh aku benar-benar belajar yang namanya kesetiaan dan loyalitas. Kalau dulu ya, mungkin kalau zamannya kita ya, Kak Adit ya, balik lagi. Kita tuh pindah kerja itu kan untuk salary. Biasanya, iya. Salary yang lebih tinggi. Nah, kalau sekarang itu mereka benar-benar ikutin leadernya. Wah, luar biasa. Benar, benar. Nah, Kavina, itu kan tadi kita bicara mengenai kondisi saat ini. Nah, menurut Kavina sendiri, apa sih mungkin saat ini ada teman-teman first graduate atau teman-teman yang entry level yang ingin masuk ke dalam dunia profesional tapi kok mentok-mentok terus. Apa sih sarannya Kavina untuk teman-teman yang entry level atau teman-teman masih yang first graduate ini untuk bisa masuk dan juga bisa survive dalam memperjuangkan mereka menjadi seorang profesional? Apa sih sarannya? Oke, saran aku adalah benar-benar open mind. Ya, jadi gini. Sekarang itu kan kalau untuk masuk di dunia profesional benar-benar jalurnya tuh lewat intern dulu kalau kuliah. Gak bisa langsung kita tuh PKWT gitu, gak bisa intern dulu. Iya, iya. Itu peraturan pemerintah juga ya, intern dulu. Iya, iya, betul. Nah, intern dulu. Dan saran dari aku adalah once udah masuk ke perusahaan itu benar-benar itu belajar semuanya. Belajar semuanya dalam arti gini. Misalnya intern A, sorry. Intern A itu diposisikan sebagai di business development. Seperti itu. Nah, itu saran aku adalah kamu belajar juga untuk dimana? Accounting belajar. Ya, belajarnya bukan yang kayak ajarin lu segala macam. Enggak, tapi pokoknya merhatiin aja. Jadi itu benar-benar buka mata, buka hati, buka telinga, buka kepala. Jadi itu benar-benar belajar semuanya. Belajar semuanya. Jadi apa yang senior omongin beneran dimasuk di analisa. Terus abis itu belajar juga misalnya ke marketing. Lihat cara kerjanya marketing. Nah, abis itu lihat lagi di contoh misalnya di sales. Lihat lagi di sales kayak gimana. Nah, biasanya dalam waktu tiga bulanan itu yang namanya fresh graduate atau intern atau karyawan tersebut. Itu biasanya dari dalam hati muncul untuk minat. Kayaknya aku cocoknya di divisi sales deh. Coba misalnya kayak gitu. Nah, begitu misalnya sudah ada dalam hati keinginan untuk seperti itu. Saran aku, mendingan langsung minta untuk coba pindah divisi. Biasanya gini, kalau intern itu kan masih bisa di general ya, masih bisa di mana aja. Jadi kan perusahaan itu masih ngelihat kamu tuh minatnya di mana, bakatnya di mana, seperti itu. Nah, coba aja langsung minta pindah ke tempat itu. Lalu memang tekuni ikuti pelajari. Nah, di situ baru nanti bisa melihat memang bakat kompetensi dan memang minatnya itu di mana, seperti itu. Tetapi, ya itu sebenarnya saran satu. Tapi ada juga saran dua, ya contohnya misalnya gini. Dia udah masuk intern, contoh di divisi accounting. Nah, dia itu sebenarnya nggak minat di posisi sales. Cuma dia cuma ngelihat kayaknya sales kok enak ya jalan-jalan mulu, ngobrol lulu. Terus udah gitu kok kayaknya ketemu orang. Nah, dia itu cuma ngelihat dari kacamata aja. Enaknya aja ya. Nah, di situ itu yang salah tuh. Abis itu, mereka coba-coba pindah. Alasannya cuma kayak gitu kok kayaknya enak segala macam. Nah, kalau udah kayak gitu, pindah, itu zong biasanya. Gagal biasanya. Jadi, dan bener-bener harus ngelihat. Jadi beneran kalau misalnya mau mengikuti passion dan kemampuan dan minat bakat, itu harus bener-bener dilihat. Nah, jangan cuma ngelihat dari enaknya aja itu akan banyakannya tuh gagal gitu. Ya, contoh waktu itu salah satu tim aku pernah dia tuh lulusan dari sastra Rusia. Itu salah satu syarikat. Lalu dia di bisnis development dulu waktu tuh sempet lama. Nah, lalu aku ngelihat ini orang kayaknya cocoknya ini di finance, di analisa dan segala macam. Nah, abis itu aku ngajak ngobrol ternyata bener, dia minatnya memang di situ. Dia minatnya memang di situ dan memang dia jagonya di situ. Akhirnya apa? Pindah bagian. Pindah bagian dan ternyata bener, dia overachievement di situ. Kayak gitu. Tapi balik lagi ya. Faktor leader itu penting banget sih kalau untuk first graduate. Entry level. Balik lagi. Jadi, kalau misalnya first graduate itu beneran dapat mentor yang cocok, leader yang cocok, mereka sangat-sangat beruntung. Tapi kalau misalnya mereka, menurut mereka itu apa ya, mereka belum menemukan leader yang cocok, mendingan buru-buru pindah bagian atau mendingan cari posisi yang sesuai dengan bakatnya mereka, ya pasti tiga bulanan dulu seperti itu. Itu sih yang mungkin bisa aku ceritain dan saranin ya. Jadi balik lagi satu, harus ngelihat dengan kepala, mata, dan hati, dan tangan juga. Jadi bisa ngelihatnya. Yang kedua, pilihlah mentor yang betul, yang leader. Ya, once misalnya dari sebulan dilihat leadernya sudah tidak cocok atau gimana, saran aku sih buru-buru pindah. Karena kalau udah namanya first graduate itu harus buru-buru pindah karena apa? Ya itu bisa mematikan karirnya dia kalau misalnya ada salah tujuan. Itu sih. Oke, sip. Ada lagi, Kak? Untuk teman-teman. Udah, itu aja. Itu aja. Tapi yang paling penting di situ adalah open mind dan juga berarti harus belajar ya. Belajar untuk memahami. Harus banyak belajar. Dan bukan lihat enaknya aja, tapi lihat juga. Pahami nih, rules-nya seperti apa, job days-nya bagaimana, kemudian pekerjaannya atau daily-nya seperti apa. Ya, memang kalau kita bicara hanya lihat enaknya ya yang kelihatan mata, tapi ada konsekuensinya di dalam sana. Itu sih. Karena belum tentu enak, belum. Yang ada. Itu mereka cuma ngelihat enaknya doang, padahal mereka nggak tahu. Yang namanya selalu situ, targetnya gede banget. Targetnya. Belum lagi diomel-omelin. Nah, ketemu orang nggak semuanya mau terima kunjungan. WhatsApp nggak dibalas, telepon di reject. Pokoknya menarik lah. Iya, tapi banyak lah mereka cuma ngelihat luarnya doang. Itu banyak banget. Aku sampai bilang, jangan lihat luarnya dong. Coba aja. Oke, tapi Kak Mina sendiri, kalau dari perjalanan sekarang ini, kan sekian panjang banget nih perjalanannya. Tapi pengalaman yang paling menarik dari Kak Mina dalam merekrut, atau dalam perjalanan bisnis mungkin, itu pengalaman yang seperti apa nih? Yang Kak Mina jadi dapat pengalamannya, kemudian jadikan hal tersebut, wah pelajaran banget deh. Bisa dibilang sebenarnya pengalaman aku yang paling benar-benar berwarna dan berkesan itu ya pada saat aku kerja di startup agregator hotel itu sebenarnya. Oh, oke. Karena bisa dibilang startup agregator itu benar-benar mewakili semua startup sebenarnya, kalau menurut aku. Jadi ibaratnya di situ tuh benar-benar, ya kita kerja di situ startup lingkungannya kayak gimana, di startup lain juga sama sebenarnya seperti itu. Jadi waktu abis dari agregator di hotel itu, aku kan pengen ke status startup itu sebenarnya sama gitu. Nah ya balik lagi di situ tuh yang aku bisa dibilang tuh mengalami banyak banget pengalaman yang berwarna ya, mulai dari ketemu sama pimpinan yang masih di bawah 30, terus gimana caranya, gimana caranya meyakinkan pimpinan itu bahwa sebenarnya pikiran lo tuh salah gitu. Tapi kan namanya kita harus memberikan penjelasan, apalagi kalau orang asing gitu. Ya ibaratnya, ibaratnya tuh yang tau market kan sebenarnya siapa ya gitu. Gimana caranya memberitahu mereka bahwa hal ini tuh gak bisa langsung nabrak loh. Harus begini, begini. Ya malum lah di bawah 30 kan biasanya lagi meletup-letup ya. Emulsinya juga masih tinggi ya. Waduh idealisme nya juga tinggi banget gitu. Terus itu satu. Terus yang kedua di situ tuh benar-benar kan aku ketemu sama ya orang-orang founder, investor dan segala macamnya. Jadi di situ kalau misalnya aku bisa cerita mengadik pengalamannya itu super lengkap. Satu, mulai dari HR nya dapat. Dua, mulai dari sales nya dapat. Ketiga, business development nya dapat. Terus keempat, mulai dari founder, owner nya juga dapat. Jadi kan kita berusaha-perusahaan sendiri gitu. Dan itu benar-benar kayak yang ngebuild dari A sampai Z. Jadi di situ yang benar-benar super lengkap lah. Di situ bisa dibilang. Dan pada saat itu juga tuh benar-benar lagi peralihan ya. Peralihan antara dari perusahaan konvensional ke startup. Nah di situlah yang ibaratnya ya Kak Adit ya. Kalau aku masih ngikutin mindset lama ya. Udah aku gak bakal bisa itu sampai tiga tahun di situ. Ya ya memang dunia startup tuh cepet banget ya semuanya. Dan memang punya challenge sendiri sih. Dan memang itu menjadi poin-poin penting. Jadi gini loh. Terus sekarang ini kan temen-temen tuh banyak entry level. Atau banyak sekali temen-temen yang lihat. Kok startup enak ya. Kok ada area buat tidurnya. Kok perkerjaannya nyaman banget. Jadi mindset itu tuh yang selalu dilihat. Hanya dilihat dalam kacamata atau dalam media. Dan mesin coffee ada dimana-mana. Kenapa? Ya gak tau. Sebenernya kita bobak belur tuh. Semuanya dikerjain. Semuanya langsung bercepet. Bahkan. Ini Kak Adit. Tiap hari adalah perubahan. Aku kalau bilang gini. Perubahan adalah kepastian. Iya. Jadi hari ini A. Besok bisa nih jadi CDE FG. Gak usah itu. Jam ini A. Oke. Dua jam lagi bisa jadi CDE. Bisa. Jadi makanya aku selalu bilang sama temen-temen semuanya. Sebenernya lebih banyak yang perlu kita siapin tiap video itu adalah mental. Mental yang setiap hari. Karena dan banyak gue di startup itu ya. Hari ini kerja besok udah enggak. Iya. Betul. Betul. Apalagi kan kalau misalkan memang belum IPO atau masih foundernya langsung pegang. Nah itu yang apa ya. Bener-bener harus inilah sejalan sama si founder atau sama CEO-nya. Bener. Jadi memang kalau bisa dibilang siapin mental itu tiap hari. Jadi yang perlu disiapin itu mental. Bukan. Ya sama sih. Kompetensi juga perlu. Cuma maksudnya untuk kalau udah tahap dikerja di startup itu bener-bener mental itu nomor satu. Iya. Dan ini ya apa bukan lebih ke arah rutinitas. Tapi lebih ke arah bener-bener dalam setiap pekerjaan itu kita dipacu untuk extraordinary. Harus segera melakukan. Harus berbeda. Harus idenya keluar. Itulah sebabnya di startup itu diberikan sarana dan lain-lainnya. Ya memang diperes bener-bener diperes nih kita sebagai profesional. Dan ini bukan berarti menjalankan startup. Tapi konsekuensi kita dalam bergabung dalam sebuah startup ya seperti itu memang. Iya. Tapi sebenernya gini juga Kak Adit. Ada satu yang aku mau sharing juga. Sebenernya ini aku setuju sama Kak Adit ya bahwa karena baru startup itu harus idenya sejalan dengan founder dan CEO. Tapi ya mungkin Kak Adit juga menemui pengalaman. Biasanya kalau karyawan yang berkompetensi itu kadang suka banyak. Seberangan. Berseberangan justru sebenernya. Sama founder dan CEO-nya sebenernya. Karena apa? Sebenernya itu juga sama kayak first graduate juga sekarang. Setelah mereka itu bener-bener pintar banget kompetensi. Kadang itu kita yang harus ngikutin dia. Sebenernya itu. Betul. Perhatiin deh. Ini sebenernya pelajaran juga buat aku sekarang sebagai founder ya maksudnya ya. Jadi apakah misalnya nanti aku menemukan intern atau first graduate yang bener-bener aku jauh. Kita aja ngikutin mereka sebenernya. Dan dijamin deh ekspektasi kita dua mereka bisa ngasih enam. Iya. Jadi balik lagi ada ya banyak sebenernya di startup itu banyak yang perlu dibelajari. Terutama sebenernya dalam hal bisa dibilang apa ya Kak Adit ya kita bilang nih ya. Jadi kadang tuh kan kita kalau misalnya mau ngikutin orang tuh suka gengsi atau segala macam. Balik lagi kita tuh emang harus ngilangin gengsi. Iya. Jadi bukan hanya tim kita yang open mind. Kita juga sebagai founder juga harus open mind juga. Jadi sebagai founder juga gak gampang sebenernya. Jadi bener. Jadi tuh kalau misalnya mau dapet karyawan yang berkompeten itu harus bener-bener kita juga harus merendahkan diri. Barangnya diberi hati juga sama mereka. Nah jadi bisa dibilang pelajaran banyak banget dan itu sangat berguna banget. Sekarang aku sebagai yang bener-bener memiliki usaha sendiri ya. Iya. Betul memang yang Kavina tadi sharing bener banget. Dan itu terjadi juga di kami di Alipa Group itu salah satunya adalah aplikasi ya. Jadi kita buat aplikasi yang dimana aplikasi itu under 35 years mereka punya usia. Dan memang ya tadi yang terjadi. Kita gak bisa samain tuh sama senior level atau associate kami di College of Information Academy yang sudah umur, yang sudah senior gitu kan. Kalau mereka sih lebih ke arah ya udah. Yang penting lo objektifnya seperti apa, kemudian bagaimana hasil output yang diharapkan, masalah cara atau gimana ya mereka yang punya gaya atau persiapannya. Dan itu yang memang terjadi. Dan di sini juga sebenarnya bukan hanya untuk teman-teman si entry level, ini juga menuntut kedewasaan si founder sendiri nih. Betul, betul. Lo mau menangin ego lo, mau menangin egonya atau bisnisnya. Atau bisnisnya. Benar, benar. Kadang-kadang egonya ini yang didahulukan biasanya. Wah, benar. Ya kan kita kadang gak bisa, kita gak bisa memikiri juga ya. Kadang kan kita sebagai, mungkin founder dari suatu company biasanya. Wah, gue maunya begini, begini, begini. Tapi sebenarnya ada keadaan pasar, keadaan tertentu yang memang harus mengesampingkan itu sebenarnya. Tapi balik lagi ya, kita juga jangan under estimate fresh graduate. Waduh, mereka itu kadang-kadang suka out of the box juga. Pokoknya kadang apa yang mereka omongin, idenya itu bisa jadi membuat peluang di bisnis kita tuh jadi sangat maju. Jadi benar-benar ini pelajaran untuk kita semua tuh, kita kalau ngeliat segala sesuatu harus jeli. Termasuk buat teman-teman fresh graduate ya, ngeliat mentor, leader, semua perutahan juga harus jeli ya. Karena benar-benar masa depannya fresh graduate tuh dari awal banget gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, sip. Kak Vina, di The Expert salah satu sesinya adalah sesi 3 Rapid Question. Jadi ada tiga pertanyaan cepat, nanti Kak Vina tinggal jawab. Dan pertanyaannya nggak susah, karena ini bukan pertanyaan interview. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya, lari maraton atau ketemu klien? Ketemu klien. Australia atau Thailand? Australia. Profesional atau business owner? Business owner. Oke, sip. Jadi teman-teman The Expert nih, kenapa saya tanya tadi lari maraton atau ketemu klien? Beliau ini juga salah satu hobinya adalah lari maraton. Dan uniknya lagi, lari maratonnya itu nggak hanya di Indonesia, di beberapa negera kan beliau ikutin. Tapi ternyata hal itu dipatahkan dengan ketemu klien. Jadi sebagai founder, ketemu klien itu jauh lebih menarik dibandingkan lari maraton. Iya banget. Pokoknya sejak pandemik itu ketemu klien itu nomor satu. Tapi lari maraton gimana? Semenjak pandemik masih suka lari? Kan udah nggak ada sekarang. Oh iya ya. Lari maraton itu. Karena itu kan udah nggak boleh kan sama pemerintah kita ngumpul-ngumpul. Jadi tuh lari maratonnya tuh beneran virtual. Itu sebenarnya aku agak males. Jadi beneran sekarang tuh aku larinya tuh lari-lari kecilnya di taman deket rumah. Gitu. Iya ya? Iya. Era virtual berarti nggak dapet ya feelnya ya? Ya ampun, Kak Adit. Gimana ya? Jadi tuh kita lari sendirian tapi tuh pakai aplikasi yang bareng-barengnya lo udah sampai mana. Kan gimana ya? Farahnya tuh beda. Biasanya kan kita dosek-dosekan. Iya. Kan kita ngeliat, waduh udah sampai situ. Waduh gue harus duluan gitu. Kan kita juga kayak lomba dulu. Eh paling jauh berapa kilo maraton? Maraton. Waktu itu 21 kilo di Australia. Tahun 2018. Itu terakhir kali. Itu bener-bener. Gue panjang banget lah maratonya di Australia ya. Wah itu aku tuh beneran seperempat Sydney. Waktu itu. Oh. Seperempat Sydney diputerin. Dan itu waduh. Gak usah ditanya. Itu pengalaman kayak gimana. Oke. Australia atau Thailand tadi, Australia nih. Apa sih yang menurutnya Australia? Ya lebih jauh aja ya. Kadang tuh gini. Tapi Thailand juga kayaknya sering deh. Oh iya. Kalau Thailand itu sebenernya setiap tahun. Waktu itu sebelum pandemi. Soalnya kan tetangga. Cuma tiga jam ya. Itu jadi setiap tahun juga. Jadi kalau Australia itu. Memang apa ya. Waduh bisa digilang tuh. Kayaknya itu rumah juga. Karena sebenernya banyak keluarga disitu. Oh. Keluarga tuh tinggal disana semua. Jadi. Kalau misal udah kesana. Udah pasti aku bener-bener. Ya udah. Ya. Ibarat tuh gak nginep di hotel. Gak nginep di mana. Udah di keluarga semua. Dan. Dan. Keluarga aku tuh. Tinggalnya tuh lah. Di kota-kota yang beda. Jadi tuh setiap. Oh. Kalau emang udah ke Australia. Pasti udah pasti ke kota sini. Kota sini. Jadi tuh. Bener-bener jalan-jalan gratis semua. Oh. Gitu. Makanya kalau Kak Adit nanya. Ya udah pasti lah. Oh. Karena kalau di Thailand. Itu gak ada siapa-siapa. Jadi cuma sekedar. Jalan-jalan aja. Dan itu cuma Bangkok. Lagi Bangkok. Lagi gitu. Oh. Oh. Berarti kalau di Thailand. Lebih cenderung. Lebih biasanya ke Bangkok aja ya. Iya. Sekarang Bangkok kan udah berubah ya. Namanya. Aku lupa. Maaf. Berubah kan ya. Jadi apa ya namanya. Iya. Aku lupa ya. Apa gitu. Iya. 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 Jadi kan ya. Iya. Gitu lah. Kalau di Bangkok tuh paling belanja lagi. Belanja lagi. Gitu. Oke. Yang terakhir business owner. Jelas dong. Hari ini beliau jadi. Memantapkan. Menjadi business owner. Eh. Menyambung business owner. Kalau dari Finrecruit sendiri. Seperti apa sih. Eee. Jasanya. Atau. Produk-produknya seperti apa ya. Oh iya. Ya. Dari expert nih. Yang mau tahu. Sebenernya Finrecruit itu. Apa aja sih. Pelayanannya. Iya. Iya kan. Semuanya aja rekrut ya. Kalau di awal tuh. Untuk main bisnisnya itu. Sebenernya kita lebih ke recruitment. Atau head hunter ya. Ya. Sekarang sih aku udah gak mikir head lagi. Yang di. Yang direkrut ya. Jadi. Apapun. Entry level semuanya. Karena memang pasarnya udah beda. Itu udah main bisnisnya. Sebenernya seperti itu. Recruitment. Ya. Massive. Atau. Apa ya. Atau yang. Middle up lah ya. Seperti itu. Ya. Yang kalau yang kedua. Yang ketiga. Itu kita. Buka ko training. Lalu. Oh. Consultation. HR. Yang pastinya itu. Aku akan. Banyak partner dengan. Pihak-pihak lain. Kalau yang kedua. Ketiga itu. Iya. Karena. Karena memang. Sebenernya main bisnisnya itu kan. Re-recruitment. Tapi kalau misalnya. Klien mintanya ada. Ya. Contoh misalnya ada training. Ya. Apapun lah. Bergunakan HR. Itu aku terima juga. Cuma memang. Aku akan kerja sama dengan partner. Ya. Kalau saya punya CIA. Iya. Gitu. Oke. Sip. Jadi. Jelas nih. Kak Fida lebih suka ke Australia. Karena beliau banyak keluarga di sana. Kemudian. Satu. Bagai business owner. Kemudian. Terus mengembangkan. Bukan hanya di recruitment. Tapi mungkin. Juga masuk ke dalam dunia. HR consultant. Untuk bisa bantu teman-teman. Pakai professional HR. Dan. Ya. Dari diskusi kita hari ini sih. Banyak banget nih. Pelajar yang bisa diterima. Dan yang. Dari. Apa. Dari Kak Fina Uraikan. Yang paling penting tadi adalah. Proses belajar. Oh ya. Dari perjalanan panjangnya Kak Fina ini. Rekan-kanda ekspert. Jangan pernah berhenti belajar. Dimanapun kita. Siapapun kita. Mungkin rekan-rekan founder. Saat ini sedang menonton. The ekspert. Jangan pernah berhenti belajar. Karena perubahan akan terus berlangsung. Karena. Nggak bisa kita hanya stay di. Satu posisi aja. Banyak sekali tantangan yang ada. Pandemik ini merubah segalanya. Tapi. Satu hal yang paling penting. Walaupun berubah. Tetap. Kita punya. Satu hal. Yaitu apa. Proses belajar. Jalani setiap tahapannya. Dan. Mudah-mudahan. Hal ini bisa. Menjadi. dasar. Untuk kita. Melompat lebih jauh. Apapun bisnisnya ya. Kak Fina ya. Betul. 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 Emang semuanya harus belajar. Iya. Dan. Teman-teman. First graduate juga. Yang saat ini. Bingung mencari kerja. Jangan khawatir. Atau. Overthinking. Lakukan. Apa yang bisa dilakukan. Kerjakan. Apa yang bisa dikerjakan. Mungkin. Mungkin ya. Saat ini. Teman-teman. Dapat peluang kerja. Yang tidak sesuai. Dengan. Lulusan. Rekan-rekan sekalian. Jalani aja dulu. Lakukan saja dulu. Yang paling penting. Adalah. Jangan sampai. Waktu kita sia-sia. Dan berlalu. Begitu saja. Karena apa. Pengalaman itu. Gak pernah bisa dibeli. Bisa jadi. Pengalaman kita saat ini. Dapat menjadi bekal kita. Di kemudian hari. Begitu juga. Ketika Kak Fina. Awalnya. Sebagai profesional. Dan sekarang ini. Menjadi bisnis owner. Banyak pengalaman. Yang dijadikan pelajaran beliau. Untuk bisa membesarkan. Twin Tech Club. Gitu ya Kak Fida ya. Aduh. Makasih banyak. Terima kasih banyak loh. Diskusi yang hari ini. Makasih banyak juga. Senang banget. Semakin besar nih. Semoga semakin besar. Kita sama-sama ya. Itu sama-sama ya. Semuanya. Kan. Kita gak usahkan bisnis sendirian loh jalan. Masih harus sama-sama. Insya Allah. Jadi. Kita kolaborasi. Dan. Tujuannya satu. Yaitu. Menperluas manfaat. Jadi siapa saja. Pastinya. Kami juga di. Continuous Improvement Academy. Sangat terbuka sekali. Karena apa. Karena kami lebih ke arah. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Bukan hanya materi. Tapi bagaimana kita bisa. Menaikan. Bisa meningkatkan kompetensi dari diri. Untuk bisa lebih mandiri. Itu aja sih. Untuk The Expert kali ini. Terima kasih Kak Fina. Atas waktunya. Dan untuk. Gak sama loh Kak Adit. Ya. Untuk tekan-tekan The Expert. Nantikan channel The Expert berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan. Bisa santukan di kolom komentar. Kita akan jawab. Dan kita akan sampaikan juga ke Kak Fina. Jika ada pertanyaan-pertanyaan. Seputar diskusi kita. Pada saat ini. Sekian terima kasih. Dari saya Aditya Nugraha. Founder Contigious Improvement Academy. Dan dari Kak Fina. Founder dari Fin Record. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Adit. Dan. Nantikan The Expert berikutnya. Oke. Dadah. Bye. 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 Bye.